Pendekar aneh naga langit jelit 80 tamat. Jika demikian, kita periksa bagian pijakan musuci, coba adakah yang aneh dari daerah seputar lantai goa yang engkau pijak itu tanya ko Aiji dan kini keduanya sama-sama berjongkok guna memeriksa bagian bawah, bagian lantai ruangan goa yang memang cukup lebar itu. Ruangan yang mungkin ada sekitar 6x10 meter, cukup luas dan lega, bahkan tingginya juga cukup lumayan, ada sekitar 4, 4 meter atau mungkin malahan lebih. Tetapi, bagian atas goa terlihat gelap dan penuh lumut, tetapi anehnya, lantai goa tidaklah berair, justru bagian atas yang lebih terlihat lembab dan berair. Tidak ada yang aneh kecuali menyebarnya rasa hangat dari area kecil ini, mesti ada sesuatu yang berada di bawah lantai ini suci. Berkata ko Aiji setelah mereka berdua sama-sama meneliti tempat di mana tadinya Sialan In berdiri, keduanya kini jongkok di sekitar sumber rasa hangat itu. Bahkan ko Aiji kemudian meletakkan lengannya ke lantai goa itu, dan kemudian mengerahkan tenaganya untuk sekedar memeriksa dan mengetahui keadaan lantai itu. Tetapi, sedetik kemudian, dia kaget dan berseru dengan-dengan nada suara kaget, karena merasa ada sesuatu yang merambat dari bawah dan bahkan menggetarkan kekuatan yang disalurkan oleh lengannya ke lantai goa itu. I.I.I.I.C.H. Ada apa suti desi Sialan In kaget karena ko Aiji menjerit? Lirih dan nampak kaget menemukan sesuatu di lantai goa itu. H.M.M.M., ada sesuatu di balik lantai goa ini suci entah apa itu. Tetapi nampaknya sesuatu itu yang membuat lantai goa ini tetap kering dan tidak lembab. Sesuatu itu yang juga menjaga suhu goa ini tetap hangat dan bukannya dingin, dan juga dapat membuat goa ini ditinggali. Entah apa itu, jawab ko Aiji menegaskan apa yang memang berada di benak Sialan In. Kalau begitu coba kita gali usul Sialan In sambil melirik dan memandang ko Aiji menunggu persetujuan untuk melakukan penggalian. H.M.M.M.M., bisa juga suci, tetapi mungkin harus dilakukan secara sangat berhati-hati berhubung kita belum tahu ada apa di balik lantai ini. Baik, mari kita coba. Beberapa saat kemudian, ko Aiji yang terus berdiri terdengar pada akhirnya setelah beberapa saat berkata. Di sini tempatnya, tepat berada di balik lantai goa ini coba. Lihat, dan ECH, seperti memang sengaja dibuat dan ini ada tanda-tandanya. H.M.M.M., pasti tepat di sini, atau di bawah sini benda tersebut. Benar Sute, ini dia, meski sulit dilihat, tetapi jika dipelototi dan diteliti dan dicari secara seksama pasti akan kelihatan. Mari kita coba buka suci. Tidak berapa lama, keduanya berhasil membuka atau membongkar lantai goa yang kelihatannya memang sengaja. Digali untuk maksud tertentu. Tetapi, justru dari situ menyebar rasa hangat yang membuat goa itu tetap nyaman ditinggali dan tidaklah terasa terlampau lembab maupun terlampau dingin. Tempatnya sendiri dibuat amat rahasia dan disamarkan sehingga sulit ditemukan jika memang tidak berusaha untuk menemukannya. Dibuat dalam ukuran 20 x 20 cm dalam bentuk kotak, dan memang terdapat sebuah kotak besi di dalamnya, dan kemudian ditutupi dengan sejenis karat ataupun plastik yang tidak terlampau tebal. Tetapi, lapis plastik dan karat itu mampu menahan tekanan dari atas, karena juga tertutup oleh lantai goa. Dan sudah jelas, dari kotak besi dengan penutup karat atau plastik itulah menyebar rasa hangat ke seluruh ruangan goa. Malah, juga menyebar hawa kehidupan sehingga manusia atau makhluk hidup yang tinggal dalam goa itu tidaklah akan kedinginan atau merasa terlampau lembab. Tidak lama lemudian Koaiji mengeluarkan kotak tersebut, dan menemukan di balik plastik atau karat bagian atas kotak itu terlihat sebuah batu pusaka yang berwarna hijau mengkilat. Benda tersebut nampak gemilang dan sekaligus memancarkan warna kehijauan yang sangat menyejukkan mata. Setelah saling pandang sejenak dengan Sielan In, Koaiji yang melihat. Anggulkan sebagai tanda persetujuan Sielan In kembali bekerja. Kini dia mencoba membuka kotak yang dimaksud. Dia melakukannya dengan mencoba membuka dan sekaligus melepaskan kaitan karet penutup kotak besi itu, dan ternyata mudah saja dia melakukannya. Batu pusaka kehijauan dalam kotak memang harus ditutupi dengan benda yang mudah ditembus rasa hangat dan bukan sebuah besi yang akan mengurung pancaran kehangatan batu itu. Dan ketika pada akhirnya karet itu terlepas, Koaiji dan Sielan In melihat di bagian bawah batu pusaka kehijauan itu terdapat lagi satu helai kertas yang sudah cukup tua namun masih saja tetap terjaga tulisan dan kualitas kertasnya. Kelihatannya batu pusaka kehijauan itu yang memang memiliki khasiat mempertahankan kehidupan atau daya hidup hingga kertas tersebut terjaga kualitasnya, masih baik dan tidaklah lapuk dan wancur. Koaiji memperhatikan letak dan posisi batu pusaka yang ternyata diletakkan di atas sejenis batu yang kecil, dan di atas batu kecil tersebut, terdapat sejenis daun tempat diletakannya batu pusaka berwarna kehijauan dan gemilang itu. Perlahan-lahan Koaiji mengangkat batu pusaka bersama dengan batu kecil yang berfungsi sebagai tatakannya, dan kemudian memindahkannya untuk sejenak, baru Koaiji. Mengambil kertas yang berada di bawahnya. Koaiji merasa aman saja guna mengambil kertas itu dan tidak merasa takut racun, karena daya hidup dari batu pusaka itu pasti meruntuhkan dan menghalau semua anasir mematikan guna menjauh atau kehilangan dayanya. Kertas itu hebatnya masih tetap baik, demikian juga dengan tulisannya masih dengan mudah terbaca oleh Koaiji. Karena itu, tidak menunggu lama Koaiji segera membuka kertas itu dan kemudian membacanya secara perlahan-lahan. Selamat datang di Chai Hangtong, Gua Pelangi. Jangan pernah memindahkan dan membawa pergi pusaka Banyan Oien Giok, Batu Kemala yang hangat puluhan ribu tahun, dari ruangan ini, karena belum sempat engkau meninggalkan gua ini, segala jalan keluar dan seisi gua ini sudah runtuh sendiri. Silahkan mencari dan menemukan jodohmu sendiri jauh di dalam sana. Huikak Siansu. Pendek saja isi kertas itu, hanya memperingatkan untuk tidak memindahkan batu pusaka penyanggah gua dan juga siapa penghuninya. Dan Koaiji harus mengakui bahwa baru sekali ini dia mengetahui keberadaan seorang tokoh bernama Huikak. Siansu dan tidak ada ide dan belum pernah dia mendengar namanya. Entah kapan dia hidup dan bagaimana sejarah kehidupannya. Nampaknya Huikak Siansu adalah sebuah nama seorang yang bertapa dan mengasingkan hidup dan dirinya, karena itu belum pernah terdengar namanya di rimba persilatan. Sialan In kecewa karena tidak mendapatkan sesuatu apapun selain pemberitahuan nama gua, pemilik awal gua, dan larangan membawa batu pusaka bernama Banyan Oengiok, bau kemalah hangat ribuan tahun. Tetapi Koaiji kelihatannya sedang berpikir keras, dia gembira karena menemukan sebutir Banyan Oengiok yang sayangnya tidak boleh dibawah pergi. Larangan pemilik gua rahasia yang menyucikan diri jelas harus dia penuhi, karena itu dia mulai menata kembali untuk mengembalikan ke tempatnya semula. Tetapi tiba-tiba keningnya mengeringit karena teringat bahwa kotak kecil itu cukup tebal, ada 20 cm tebalnya, sementara batu pusaka dan surat, hanya menempati setengahnya. Apakah kotak itu masih ada rahasia lainnya yang tersembunyi pikirnya dalam hati dan seketika terhentilah niatnya untuk menutup kembali kotak itu dan menempatkannya di tempat semula. Dan setelah beberapa saat, matanya menatap bagian bawah kotak itu, masih ada selah yang cukup luas di bagian bawah kotak itu. Kembali Koaiji meletakkan batu pusaka dan penyanggahnya, dan kemudian dia memegang kembali kotak penyimpanan. Mengetuknya perlahan dan benar saja, masih ada rahasia lain di dalam kotak tersebut dan dia menemukannya meski masih belum tahu bagaimana membukanya. Adalah Sielan In yang kemudian bertindak, mengambil kotak itu dan kemudian mencoba menggeser bagian bawahnya dan itu dia, ternyata mudah saja karena langsung terbuka perlahan-lahan. Begitu digeser menyamping, bagian dasar kotak yang terbuat dari besi bergeser ke samping dan bahkan menembus hingga ke bagian luar kotak. Dan Koaiji serta Sielan In menemukan bagian bawah kotak itu yang juga masih terdapat kertas lainnya, meski lebih muda usia dari kertas itu namun terlihat lebih kemal dari surat terdahulu yang sudah dibaca. Dapat dipahami, karena surat itu terhalang dengan besi yang juga memisahkan bagian atas dan bagian bawah, sehingga sari hidup pelindung kertas lebih sedikit menembus ke bagian bawah kotak tersebut. Ada dua buah kertas di bagian bawah, kertas pertama masih lebih baik, tetapi kertas kedua bukanlah sejenis kertas, tetapi mirip dengan kulit sejenis pohon namun punya fungsi seperti kertas. Koaiji meliriknya sekilas, tetapi masih kurang memahami isinya dan lebih melihat ke kertas pertama yang bahannya mirip dengan surat yang dia temukan di bagian atas kotak, persis di bawah batu pusaka. Dan karena jarak berbeda dari batu pusaka, maka surat yang dia pegang jauh lebih kemal dari surat yang berada di bagian atas kotak. Koaiji memilih membaca surat terlebih dahulu yang ditulis orang lain ternyata. Pek Lian Pei dibentuk oleh para pejuang dan patriot yang dikejar-kejar oleh pihak kerajaan dan yang amat terganggu dan terancam oleh gerakan para pejuang. Tapi setelah tersudut dan dikejar-kejar sekian lama, banyak pejuang yang mulai berulah dan menyasar harta karun simpanan perjuangan. Karenanya, harta karun tersebut amat terpaksa akhirnya disimpan di dalam gua peninggalan tokoh hui kak Siansu ini. Demikian banyak pejuang yang tadinya patriot berubah menjadi garong hanya karena harta pusaka yang memang sangat besar dan banyak itu. Beruntung kami dihadiahi gua hui kak Siansu ini, lengkap dengan peta gua dan isinya yang punya demikian banyak rahasia. Siapapun yang menemukan gua dan rahasianya ini, diharap menggunakan isinya untuk kesejahteraan rakyat dan jika masih memungkinkan, untuk menumbangkan kaisar yang lalim. Jika pekelian pay masih berjalan di jalan perjuangannya, berikan harta pusaka dalam gua ini ke pihak pekelian pay, jika memang tidak. Lagi, terserah penemunya. Jika bisa ku berikan pesan dan dapat diikuti, maka setidaknya, gunakan harta yang direbut dan dirampas dari penguasa lalim ini untuk kepentingan banyak orang yang kesusahan. Di bawah surat ini terdapat peta jalan rahasia dari gua ini menuju ke dunia luar, bahkan bisa menembus markas pekelian pay. Dalam satu ruangan rahasia dalam gua ini juga, tersimpan peninggalan Bumeng Hwesio, Hwesio tanpa nama, pengusul pembentukan pekelian pay. Ruang itu sudah ku tandai, dan kero membukanya cukup sederhana dengan mendorong pintu masuk gua itu sambil menginjak sebuah batu tepat di bawah pintu masuk. Bumeng Hwesio itu adalah tokoh yang juga menjadi suhu dari banyak tokoh utama pekeliong pay kami, kecuali pentro. Peninggalannya adalah sebuah kitab pusaka, yakni Heng Leong Pit Kip, buku pusaka penakluk naga, kupasan orang tua itu atas ilmu-ilmu pusaka Siaw Lim Sie. Sayangnya, dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman atas ilmu-ilmu pusaka dari Siaw Lim Sie terlebih dahulu baru dapat memahami peninggalannya itu. Lebih sayang lagi, tokoh itu tidak berminat dengan perjuangan, tetapi banyak menyelamatkan para pejuang dan menghadiahkan pek insan tempatnya sebagai markas pekelian pay. Bersama Pit Kip itu, sesuai amanat Bu Beng Hwesio, kami simpan juga peninggalannya berupa Leong Ki Yang Supo, empat mestika Raja Naga, benda pusaka yang banyak khasyiatnya. Pusaka yang tadinya merupakan rampasan dari pejabat kerajaan di ibu kota, dan dikenali serta disimpan oleh Hwesio itu. Dan disana juga kami pindahkan beberapa butir lain dari Banyan OEN Giok untuk tetap menjaga daya hidup dalam gua tersebut. Selain itu, belakangan gua rahasia itu menjadi kuburan bagi jasad Bu Beng Hwesio yang Budiman. Maka, hargalah jasadnya, tokoh Budiman yang amat penyayang dan saleh itu, jika tidak, bencana besar bakalan datang menemui kalian yang mengganggunya jasadnya. Pek Sin Hwesio. Begitu selesai membacanya, Ko Aiji dan Sialan In terkejut dan keduanya saling pandang. Nampaknya sama-sama kaget dan seperti mengetahui lewat cerita dari masa lalu mengenai Bu Beng Hwesio. Apakah tokoh itu sama dengan suhu dari Bun In Sin Leong dan Lem Hwesini? Sebab jika jawabannya adalah ya, maka tokoh itu masih memiliki hubungan yang sangat dekat dengan mereka berdua. Artinya, Bu Beng Hwesio adalah kakek guru mereka berdua. Dan inilah yang menjadi inti kekagetan mereka berdua. Kekagetan itu segera membuat Sialan In bereaksi dan sudah bergumam. Sungguh amat mirip dengan nama kakek guru apakah? Memang benar dia orang tua desisnya tetapi jelas dia sendiri. Tidaklah dapat memastikan jawaban atas pertanyaan itu. Benarkah Bu Beng Hwesio yang dimakamkan dalam sebuah gua di jalan rahasia lembah itu ternyata ada hubungan dengan mereka berdua, hubungan yang terhitung sangat dekat. Benar suci, sangat mirip. Tetapi sayang kita berdua sulit memastikannya, tetapi bisa suatu saat kita tanyakan secara langsung kepada Subo, dan dia orang tua pasti akan bisa memberi kita kepastiannya. Mereka pun kini paham bahwa Hui Kak Siansu adalah pemilik gua dan yang amat mungkin menemukan atau membentuk sebagian jalan rahasia di bawah tanah ini. Dan gua milik Mendiang Hui Kak Siansu ini kelihatannya ditemukan oleh Bu Beng Hwesio, dan kelak kemudian dihadiahkan kepada Pek Sin Hwesio penulis surat itu, yang juga tokoh Pek Lian Pei. Kho Aiji sudah paham. Paham bahwa kemungkinan besar, kakek atau Hwesio yang bertemu dengannya dalam gua tahanan, adalah murid atau kawan dari Pek Sin Hwesio dan seangkatan di atas dari Pek Bin Hwesio. Tapi, itu hanya dugaan Kho Aiji Belaka, karena dia belum begitu memahami seputar Pek Lian Pei, dan hanya mengetahui serba sedikit dan terbatas mengenai sebuah organisasi yang tadinya adalah perkumpulan para patriot. Tetapi pada akhirnya, amat disayangkan diselewengkan oleh Pek Bin Hwesio yang sudah tewas dalam pertempuran di lembah bawah Pek Insan ini. Kho Aiji kemudian membuka peta yang juga sudah cukup kemal tetapi masih dapat dia baka dan dapat dia pahami. Bukan hanya itu, dengan kemampuan Kho Aiji dalam membaca dan mengingat dengan sekali bakal, malah sekali ini dia membaca berkali-kali, maka peta itu boleh dibilang sudah berpindah ke kepalanya. Bahkan, dalam kepalanya detail peta dan petunjuknya sudah dia endapkan dan dapatlah sewaktu-waktu dia panggil dan ingat untuk digunakan. Karena sudah sedemikian tuanya, maka Kho Aiji tidak dapat lagi menahan kerusakan peta itu, beberapa titik penting sudah perlahan hancur. Bahkan ketika Kho Aiji menempatkannya kembali dalam kotak, beberapa bagian lainnya juga turut hancur berubah menjadi bubuk dan debu, sehingga peta itu sejatinya tidak lagi lengkap. Peta selengkapnya justru sudah berpindah ke kepala Kho Aiji yang mengingatnya secara detail. Suci, mari kita kembalikan gua ini ke keadaan aslinya, termasuk mengembalikan batu pusaka pada tempatnya. Mana tahu suatu saat kelak kita dapat menggunakan tempat yang tersembunyi dan amat rahasia ini Kho Aiji berkata kepada Sialan In dan perlahan mulai mengembalikan kotak itu ke dalam lantai bawah dan kemudian menutup kembali lantai itu sehingga kembali ke keadaan semula. Setelah beres dengan benah-benah lantai gua itu, mereka pun kini bersiap melakukan apa yang menjadi tujuan utama mereka berdua. Untuk memastikannya, maka Sialan In sudah bertanya kepada Kho Aiji. Sekarang bagaimana sute tanya Sialan In setelah semua selesai dan mereka kemudian bersiap untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Selain masuk melalui air terjun tadi, ada dua jalan masuk lain, tetapi tidak menuju langsung dan masuk ke ruangan ini, melainkan bertemu ke bagian tengah jalan keluar. Maka, adalah tugas kita berdua untuk segera menutup dan menghancurkan kedua jalan keluar itu untuk menutup kemungkinan suatu saat kelak ada orang yang masuk ke Cahai Hang Tong ini. Mari, ikut. Aku suci, kedua jalan rahasia dan jalan masuk itu sudah ku ketahui posisi dan letaknya. Kho Aiji menuntun Sialan In berdasarkan peta yang sudah berpindah ke kepalanya dan menggunakan penerangan Yabeng Chu, mutiara yang bersinar di waktu gelap, yang selalu dibekal oleh Sialan In. Mutiara yang selalu dibawah oleh Sialan In adalah sejenis Yabeng Chu khas dari daerah Lemhei, berwarna kebiruan namun rada terang di waktu malam atau ketika cahaya sangat minimal. Dan beberapa menit mereka berjalan dengan menanjak cukup tajam ke atas, Kho Aiji sudah menemukan sebuah belokan dan bahkan tidak berapa lama kemudian, malah menemukan jejak beberapa orang di lantai gua. HMMM, mereka kelihatannya bernam jika dilihat dari jejak kaki ini. Siapakah mereka bernam gerangan desis Kho Aiji? HMMM, engkau benar sute, kelihatan jelas jika ada enam pasang jejak kaki saat kita teliti dan mereka sudah cukup lama berlalu melalui tempat ini. Jika dugaanku tidak keliru, mereka adalah Mohwe Ehud dan muridnya Tempenghek, kemudian Butek Sungong, Lui Beng Wan dan Liu Kongjie, terakhir rentah tapa kaki milik siapa. Desis Kho Aiji menduga-duga, tetapi tetap saja dia tidak mampu menebak jejak langkah ke-6, entah milik siapa gerangan jejak langkah kaki yang terakhir itu. Ayo sute, lebih baik kita mencoba mengejar mereka melalui jejak langkah mereka ini, siapa tahu mereka akan beristirahat nantinya. Benar suci, Ayo, Kho Aiji mengiakan meski tidak begitu yakin, sebab jika dia dalam posisi lawan, dia pasti akan bergegas pergi atau mencari persembunyian yang aman dari temuan lawan. Tetapi, sampai jejak kaki itu pada akhirnya membawa Kho Aiji dan Sialan In setelah berjalan lebih satu jam dan keluar di sebuah hutan, masih di pinggang gunung Petinsan, mereka tetap tidak menemukan ke-6 orang yang dimaksud. Hanya, jelas bahwa 6 jejak langkah kaki manusia itu menjauh dari pintu keluar gua, dan pada jarak 100 meter kemudian, jejak langkah kaki mereka pun menghilang. Ketika Kho Aiji mencoba mengerahkan kekuatannya untuk menjejaki kemana perginya ke-6 orang itu, dia tidak mendapatkan tanda-tanda yang menguatkan arah mana pilihan ke-6 orang tersebut. Bahkan tanda dari Louis Beng Wan sekalipun tidak lagi dialiat, dan hal itu cukup masuk di akal Kho Aiji karena memang Louis Beng Wan meski tidak bagian dari Butek Sengong, tetapi berkeras menyelamatkan suhunya. Jelas saja dia tidak akan membocorkan kemana mereka pergi setelah keluar dari gua bawah tanah, lolos dari tebing maut di bawah sana. Setelah berpikir beberapa saat, Kho Aiji pada akhirnya berkata dengan suara penuh penyesalan kepada si Elanen. Suci, tidak dapat ku temukan lagi jejak mereka berenam. Mereka cukup cerdik, dan pasti bersembunyi entah di mana. Karena kekuatan batinku guna menjejaki arah mereka pergi tetap tidak mampu menentukan dan menemukan di mana mereka berada dan bersembunyi. Jika bukan karena sudah terlampau jauh mereka pergi, maka mereka pasti sudah memutuskan untuk mencari tempat persembunyian yang tepat dan sulit kita temukan maka sebaiknya, kita tuntaskan pekerjaan kita. Mari, kita kembali ke dalam gua menutup jalan keluar ini, dan juga jalan keluar yang lainnya lagi ajak Kho Aiji pada akhirnya. Tidak panjang waktu yang mereka gunakan untuk menutup jalan keluar dan masuk dari gua bawah tanah yang dilalui Mohwe Ehud dan kawan-kawannya. Kho Aiji dengan sengaja meruntuhkan jalan keluar tersebut dan sulit untuk diakses dari luar lagi, begitu pun dengan jalan masuk dari lembah di bawah tebing. Mereka sengaja menutup aksesnya dengan batu-batu yang cukup besar, dan meruntuhkan pintu masuknya. Pada akhirnya, pintu masuk satu-satunya adalah melalui air terjun dari mana mereka masuk tadi. Kurang lebih dua jam mereka melakukannya, sampai... Pada akhirnya Kho Aiji berkata kepada Sielanen, Semua jalan keluar sudah kita tutup, sebaiknya kita memeriksa gua rahasia yang merupakan peninggalan Bumeng Hwesio, dan jika benar bahwa tokoh itu adalah juga kakek guru kita, tidak ada salahnya kita menemuinya dan memberikan juga penghormatan terakhir kita. Kelak kita bisa memberitahukan kepada Subo, bahwa kita sudah bertemu kakek guru, selain itu, harta karun yang disebutkan dalam surat, juga harus kita amankan, jangan sampai ditemukan orang luar. Tetapi, tahukah engkau di mana letaknya sutetanya Sielan? Intawar, karena sama dengan Kho Aiji, sesungguhnya dia pun meski sebagai seorang gadis muda, memang gemar dan suka bersolek diri, tetapi tidaklah terlampau tergila-gila dengan segala macam kemawahan. Mari, ikuti aku suci. Dengan pengetahuan yang tertanam, di kepalanya, Kho Aiji menelusuri lagi jalan rahasia hingga kebelokan yang mengarah ke lembah di bawah tebing, jalan dari mana Mohwe Ehud dan kawan-kawannya datang. Jalan masuk yang juga sudah ditutup oleh Kho Aiji dan Sielan Intadinya. Dan begitu tiba di persimpangannya, Kho Aiji menepuk-nepuk dindingnya, mendorongnya sambil kakinya menginjak batu menonjol yang ada. Persis di bawah pintu gua itu. Dan benar saja, tidak berapa lama kemudian, pintu gua itu bergeser perlahan-lahan, membuka ke samping kiri dan kanan, hingga mampu dimasuki mereka berdua. Setelah saling pandang dan juga saling mengangguk, keduanya kemudian perlahan-lahan memasuki pintu yang sudah terbuka itu. Tetapi, pintu itu ternyata adalah pintu masuk ke lorong yang lain dan mereka harus berjalan sejauh 20 meter, baru kemudian berbelok arah kembali dan sekali lagi belok ke kiri lagi. HMMM, suci, arahnya seperti sedang balik kembali ke posisi air terjun. Tadi, apakah Gua Varahasia itu berada dalam posisi yang dekat dengan pintu masuk air terjun? Tadi namun kelihatannya berada pada tebing sebelah, dan jika tidak keliru kita bakalan bisa menyaksikan pintu masuk, bisik Khoaiji kepada Sielanin menganalisis keadaan dan posisi gua di mana mereka berada. Benar Sute, jangan-jangan kita sedang menuju tebing sebelah kiri air terjun, tadi, dan bisa jadi gua ini berakhir di sana. Desi Sielanin, karena memang mereka tidak merasa sesak nafas tanda bahwa mereka tidak berada jauh dari keluar masuk udara ke gua atau jalan rahasia yang mereka telusuri. Dan Sielanin juga sama curiga dengan letak dan posisi mereka yang seperti sedang kembali ke arah dan jurusan pintu masuk lewat air terjun. Dan benar saja, ketika mereka akhirnya sekali lagi berbelok ke kiri, mereka sayup-sayup mendengar derasnya air yang mengalir jatuh ke bawah meski tidak sekeras yang mereka dengarkan di pintu masuk di balik air terjun tadi. Dan kini, mereka sekali lagi menemukan sebuah pintu yang lain, tetapi Ko Aiji sudah paham, berdasarkan pengalaman tadi, setelah melihat adanya batu menonjol di bawah pintu, dia sadar bahwa sistemnya sama belaka. Dan benar demikian, ketika dia membuka pintu itu dalam kera yang sama dengan sebelumnya, pintu itu pun membuka perlahan dan dalam sekejap, meti mereka seperti terserang sengatan cahaya yang luar biasa tajam namun sangat menarik hati. Bukan apa-apa, karena ternyata ruangan tersebut adalah ruangan khusus tempat penyimpanan seluruh harta karun dan pusaka yang disebutkan dalam surat yang ditulis oleh Pek Sin Hwasyo tadi. Ruang penyimpanan pusaka dan harta karun Pek Lian Pei dan juga Makam Bu Beng Hwasyo. Berdua koaiji maupun sialanin saling pandang seolah-olah tak percaya dengan pandang meti mereka. Tumpukan harta kekayaan, emas, permata, uang emas jadi semacam monggokan di depan meti mereka berdua, jumlahnya sungguh banyak dan tertimbun di hadapan mereka memenuhi ruangan yang amat luas dan besar. Sulit menentukan luasnya, tetapi boleh dikata sangat. Luas dan masih jauh lebih lebar dan luas ketimbang ruangan pertama yang mereka masuki di balik air terjun tadi. Bukan hanya itu, ruangan luas dan besar itu dipenuhi beragam macam perhiasan yang mewah dan jelas mahal-mahal, berkilau terbuat dari emas dan berhamburan di sana-sini. Tapi, yang hebat adalah, semua itu tidak membuat keduanya tergiur, metu koaiji malah nampak seperti mencari-cari sesuatu sampai akhirnya menemukan apa yang dia cari. Dia menemukan utamanya yang dia cari. Di sudut ruangan, dia melihat sesosok tubuh yang menurut peksin Hwasyo sebagai bubeng Hwasyo, terlihat duduk dalam posisi samadhi dengan jubah beribadatnya yang entah mengapa tetap terpelihara meski penuh debu. Ada sebuah benda kebuah dan mendekati hitam yang terletak di pangkuannya, entah apa itu, koaiji masih belum memperhatikannya dengan jelas. Tetapi, wajah dan tubuh Hwasyo tua itu entah mengapa tetap utuh dan terlihat seperti masih hidup, meski dia tahu sudah mati. Koaiji segera menarik lengan Sielan In dan kemudian datang mendekati Hwasyo itu yang tetap dalam posisi samadhi, dan kemudian sesuai tata krama, bagai Hwasyo itu masih hidup saja, keduanya segera bersimpuh di hadapan bubeng Hwasyo, dan memberi hormat sambil berlutut. Memberi hormat kepada yang mulia bubeng Hwasyo, maafkan kami berdua, anak murid yang jauh lebih muda datang menghadap sambil berkata demikian, koaiji dan Sielan In. Kemudian memberi hormat dan salam. Untung saja koaiji dan Sielan In datang menghadap jasad itu terlebih dahulu, dan untungnya lagi, mereka berdua memberi hormat terlebih dahulu. Artinya, mereka tidaklah mempertontonkan kegemaran dan nafsu berlebih atas harta dan benda yang jumlahnya sungguh tak terbatas di situ. Karena dengan kera demikian, mereka berdua, meski belum tentu tewas dan binasa, tetapi dapat menghindari kerepotan akibat jebakan dalam ruangan itu. Adalah Sielan In yang ikut bersimpuh dan berlutut memberi hormat yang entah mengapa menemukan adanya tulisan di bagian bawah jubah bubeng Hwasyo yang melipat di bagian kaki tokoh tua itu. Jika mereka memberi hormat sambil berdiri, maka Sielan In tidak akan menemukan tulisan itu. Tapi karena berlutut, Sielan In dapat menemukan tulisan tersebut yang belakangan ternyata rahasia ruangan itu. Sute, ada tulisan di bagian bawah jubah kaki bubeng Hwasyo, cobalah engkau teliti lebih jauh lagi dan bacakan berkata Sye. Lanin, karena menghormati pendeta atau biksu yang kemungkinan adalah kakek guru mereka itu, maka dia tidak ingin melakukannya sendiri, tetapi sudah meminta koai yang memeriksa dan membaca buat mereka berdua tentu saja. Yang mana suci? Tulisan itu tunjuk Sielan In sambil menunjuk ke arah lipatan. Ke bawah yang sudah pasti tidak nampak jika mereka berdiri. Karena jasad itu dalam sikap sedang bersama di atas batu yang kurang lebih 15 cm dari atas tanah, jadi agak sedikit terangkat dan naik ke atas dibanding dasar atau lantai gua itu. Mengikuti petunjuk Sielan In, Koaiji kemudian berlutut lagi dan memeriksa jubah tersebut dari jarak lebih dekat dan membacanya, singkat saja. Di lantai tempat berlutut tadi. Singkat saja, meski Koaiji tidak langsung paham apa yang dimaksudkan oleh Hwasyo yang sudah meninggal dunia itu. Tetapi, dia mengikuti apa yang dimaksud dan ditunjukkan Hwasyo tersebut, dia pun kembali ke tempat dia berlutut tadi dan membersihkannya dari debu yang lumayan tebal. Tetapi, di tempatnya berlutut tadi dia tidak menemukan apa-apa, tetapi ketika agak ketengah antara dia dan Sielan In, dia akhirnya menemukan tulisan di sana. Bunyinya cukup mengagetkan Koaiji dan juga Sielan In. Syukur kalian berdua menghormat terlebih dahulu, karena seluruh benda dalam ruangan ini beracun. Tekan huruf terbesar dari tulisan ini, maka kalian selamat dan berjodoh. Bubeng Hwasyo Koaiji kemudian memeriksa dan menemukan bahwa huruf terbesar dari tulisan itu ada di rangkaian huruf nama Bubeng Hwasyo. Tanpa pikir panjang Koaiji menekan huruf tersebut, dan perlahan-lahan lantai gua itu pun membuka, panjang dan lebar hanya sebesar 30x30 cm, lebih lebar dan panjang dibanding dengan peninggalan Hui Kak Siansu di bagian depan. Tetapi, sekali ini jelas adalah peninggalan Bubeng Hwasyo yang jasadnya berada di hadapan mereka. Dalam lubang yang membuka itu, Koaiji menemukan kembali sebuah tulisan yang mirip gaya tulisannya seperti yang berada di lantai gua namun sekali ini tertera dalam bagian atas kotak yang berada di dalam lubang tersebut. Kotak itu sendiri berukuran paling banyak 25 cm, sehingga tidak memenuhi lubang yang sepertinya memang diperuntukkan bagi kotak tersebut. Karena melihat adanya tulisan di atas kotak itu, maka Koaiji memutuskan membacanya terlebih dahulu. Kotak ini isinya adalah Kitab Pusaka Heng Leong Pit Kip, Buku Pusaka Menaklukan Naga, Syarat Melatih Menyemel Menguasai Dua Buah Ilmu Pusaka Siaw Lim Sie. Jika tidak, jangan melatihnya, akibatnya bencana. Di pangkuanku ada Pusaka T.O. Leong Ka, jubah wasiat anti senjata dan racun, diperuntukkan bagi yang berjodoh. Dalam kotak ada Pusaka Leong Ki Yang Supo, Empat Mestika Raja Naga, serta Pena Keng Hun Pit, Pena Penggun Chang Jiwa. Mestika Raja berwarna hijau keluarkan untuk menawarkan semua racun dalam ruangan, dan ingat, jangan bawa Banyan Oeng Giok, batu kemalah hangat puluhan ribu tahun, keluar dari ruangan ini. Pena Keng Hun buat seorang pemuda, karena hawanya memang hawa seorang lelaki. Bukan main senangnya Koaiji waktu membawa tulisan di atas kotak tersebut. Dia sudah menyerahkan kaos pusakanya kepada Sialan In, Tidak disangka kini dia malah berolah pusaka sejenis, pusaka T.O. Leong Ka sejenis jubah yang dia biasa gunakan sebagai Tian Leong Koai Hiap. Tetapi, jubah yang dia temukan ini, punya keistimewaan khas dan khusus, karena punya kemampuan yang sama dengan kaos yang sudah dihadiahkannya kepada Sialan In. Melirik ke pangkuan Bubeng. Hwasyo dia melihat warna jubah itu sepertinya warna abu-abu dan mendekat ke warna hitam dan itu sangat menyenangkannya. Tetapi, seperti pesan Bubeng Hwasyo, mereka harus membuka kotak itu terlebih dahulu baru dapat menyentuh benda-benda lain dalam ruangan agar tidak sampai keracunan. Tidak lama kemudian Koai Ji dan Sialan In sudah membuka kotak itu, dan di sana benar ditemukan kitab pusaka Heng Leong Pit Kip, buku pusaka menaklukan naga, juga ditemukan pusaka hebat lainnya, yakni Leong Ki Yang Supo, Empat Mustika Raja Naga. Keempat mutiara tersebut berbentuk lebih besar dari kelereng, nyaris dua kali lipat namun tidaklah bulat melainkan agak lonjong bentuknya. Ada empat butir mutiara yang berwarna berbeda-beda, dan sesuai penjelasan lain dari Bubeng Hwasyo, maka khasiatnya, warna merah menghindarkan dari api ataupun panas yang amat sangat. Untuk warna putih berhasiat menjadi tahan air dan juga es yang teramat dingin warna hijau jika dimasukkan di mulut dapat menawarkan semua racun alias tahan racun apapun selama setengah harian, dan warna biru dapat menawarkan semua pegaruh sesat, termasuk pengaruh ilmu sihir. Sebelum melanjutkan semua penyelidikan mereka dengan riang gembira akibat apa yang mereka temukan, bergantian Ko Aiji dan Sialan In mengulum mutiara yang berwarna hijau selama beberapa detik. Baru setelah itu Ko Aiji mengangkat kotak dari lubangnya dan di bagian bawah dia menemukan pena penghumpit atau pena pengguncang jiwa. Menurut penjelasan lain di bawah kotak dan juga informasi dari buku pusaka sepengetahuan Ko Aiji, pena ini benar-benar berhasiat luar biasa dan sangat diinginkan banyak orang. Pena tersebut hanya sepanjang 25 cm belaka, ujungnya meruncing, batangnya seperti terbuat dari besi baja, sangat kuat dan kokoh. Padahal, batangnya tidaklah besar, hanya sebesar jari kelingking Ko Aiji belaka, tetapi sangat nyaman dalam pegangannya. Terutama, Ko Aiji merasa amat gembira karena memiliki benda yang amat nyaman dalam pegangan namun punya khasiat yang sangat hebat. Dan sepengetahuan Ko Aiji, pena pengguncang jiwa itu, bakal membuat ilmu-ilmu totokan menjadi berlipat kali lebih hebat, bahkan mampu menembus apa saja, dan termasuk mampu menembus ilmu hikang sehebat apapun. Selain itu, juga dapat mengguncang hawa dan juga semangat lawan jika digerakkan dengan ilmu batin ataupun ilmu sihir, karena perbawahannya memang luar biasa. Ko Aiji mengangkat pena wasiat tersebut dan belakangan menjadi semakin gembira. Apa pasal karena dalam kitab pusaka Heng Leong Pit Kip, ternyata ada ilmu khusus yang digubah dari Kim Kong Chie dan Tem Chi Sin Feng untuk menggunakan pena wasiat itu. Dan nama ilmu itu disesuaikan dengan nama pena tersebut, yakni ilmu silat pen penggung langit. Maka lengkaplah sudah kegembiraannya. Apalagi karena si Ailan In juga terlihat sangat kegembira dengan memiliki empat mutiara yang keempatnya adalah incaran insan persilatan dan sudah lama raib dari Tionggoan. Kelak, Ko Aiji sama dengan Tian Leong Ko Aihiap, akan dikenal dunia persilatan dengan ciri khasnya yang menonjol, yakni balutan jubah pusaka atau jubah kelabu atau T.O. Uliang Ka A yang tahan racun dan panas, dan juga punya kemampuan mengurangi kekuatan Iwakang yang mengarah kepadanya. Dan ciri kedua adalah pena kenghun pit yang memiliki keampuhan luar biasa, yang seperti menyempurnakan Ko Aiji dengan Chi Leong Chiu Ho A dan Kim Kong Chie serta Tem Chi Sintongnya. Ciri ini kelak yang menjadi pengenal Tian Leong Ko Aihiap. Setelah itu, barulah Ko Aiji dengan memberi hormat dan terima kasih sekali lagi kepada Bu Beng Hwasio, kemudian mengambil jubah T.O. Uliang Ka, sejenis jubah wasiat anti-senjata tajam dan anti-racun. Bahkan, masih di hadapan jasad itu, dia kemudian mengenakan jubah pusaka itu dan kemudian kembali memberi hormat kepada Bu Beng Hwasio. Tetapi, begitu dia berdiri, bukan. Men terkejutnya Ko Aiji ketika dia merasakan perubahan. Mendadak dalam tubuhnya. Jubah pusaka itu seperti melilit tubuhnya dan kekuatan lilitannya sangat luar biasa hebatnya dan membuatnya tiba-tiba terduduk dan harus mengerahkan Iwakangnya melakukan perlawanan. Tetapi, tengah dia berkutat dengan belitan jubah itu, tiba-tiba telinga dan matu batinnya seperti sedang mendengar bisikan lirih yang masuk ah hingga kesanubahinya. Demikian bunyinya. Biarkan kekuatan itu terus membelitmu dan terus membaur dengan dirimu, dengan demikian akan menjadi milikmu dan akan menjadi bagian dari dirimu. Ko Aiji yakin tidak ada orang dalam ruangan itu, tetapi bisikan itu mengalahkan jeritan sialan ini yang menjadi panik melihat keadaan Ko Aiji. Tetapi setelah pada akhirnya melihat Ko Aiji yang tadinya menjerit kesakitan tetapi kini berdiam diri dan berkonsentrasi dan bahkan kemudian terlihat mulai tenang, akhirnya dia pun dam saja sambil bersiaga dan memperhatikan keselamatan dan keadaan Ko Aiji. Ada sampai 10 menit Ko Aiji tersiksa akibat kuatnya belitan atas tubuhnya oleh jubah itu, dan terasa ada kekuatan besar yang mengalir dari jubah itu dan membuat tubuhnya tersiksa. Tetapi setelah 10 menit berlalu, dia mulai merasa lebih ringan, dan bahkan belitan itu kini mendatangkan rasa segar yang luar biasa. Dalam proses itu, kembali matu batin dan telinga batinnya serasa mendengar bisikan lirih yang ditujukan kepadanya, secara khusus. Kiong Hi, jubah itu benar memang berjodoh denganmu, kekuatanmu meningkat karena kekuatannya sudah menyatu dengan dirimu, maka selama engkau hidup, tidak bakal ada orang lain yang memiliki kemampuan untuk sekedar mengenakannya, selama tinggal. Benar saja, setelah beberapa lama berlalu, Ko Eiji merasa semakin lama semakin nyaman, tubuhnya terasa lebih ringan dan merasa lebih segar. Dan pada akhirnya dia pun menyudahi samadinya dan kemudian akhirnya bangkit berdiri. Tetapi, ketika dia melihat tubuh Bu Beng Ho Sio untuk kembali memberi hormat dan berterima kasih, kagetlah dia karena jasad itu kini sudah berubah menjadi debu dan sudah terongguk begitu saja di tempatnya bersama di tadi. Merasa jasad itu sungguh berbudi kepada mereka berdua, bahkan besar kemungkinan adalah kakek gurunya, maka Ko Eiji kemudian mengumpulkan debu itu. Bahkan dia pun memutuskan untuk menggunakan kotak yang dia ambil dari lantai gua tadi, dan secara perlahan juga dengan sangat hormat dia menaruh dalam lubang di lantai dan membuatkan sebuah papan peringatan di sana. Di sini beristirahat Bu Beng HW Sio. Setelah semua selesai, akhirnya dengan riang gembira kedua anak muda itu keluar dari gua tersebut, dengan Sialan In menyempatkan diri mengambil beberapa buah benda berharga yang dilihatnya indah dan gemilang. Benda-benda itu sendiri adalah perhiasan yang amat mahal, tetapi Sialan In tidak begitu paham dengan nilai dan harga dari perhiasan itu. Di antara perhiasan itu, dia tertarik dengan tiga batang pisau berwarna emas, putih dan merah dan wadahnya pun sama warnanya emas, putih dan merah, tetapi ketiga warna itu berkilauan dengan amat menariknya. Dan, Sialan In meraihnya karena tertarik dan bukan karena ingin mengangkangi harta yang amat banyak itu. Dan yang dia tahu dan ingat adalah benda-benda itu semua pada berkilau dengan sangat indahnya dan begitu memikat matanya. Hanya itu, selain benda pusaka yang mereka bawa keluar dari gudang pusaka yang merupakan penimbunan harta yang tak ternilai harganya. Dan mereka pun akhirnya keluar dari sana dengan koaiji tidak lupa menutup pintu ruang penyimpanan pusaka seperti keadaan semula, atau seperti pada saat mereka masuk. Yang tidak diduga oleh Sialan In, yang dia raih dan menyangkanya sebuah pisau hiasan, tapi ternyata adalah empat batang pedang mini, yang amat mirip dengan pisau saking kecil dan pendeknya. Dan pedang-pedang mini itu sebetulnya adalah pusaka yang terpendam bernama Esu Hang Kiam atau Empat Pedang Bidadari. Kin Hang Kiam, Pedang Bidadari Emas, Gin Hang Kiam, Pedang Bidadari Perak, Pek Hang Kiam, Pedang Bidadari Putih, dan Ang Hang Kiam, Pedang Bidadari Merah. Masing-masing pedang yang terlihat mirip hiasan, tetapi pada dasarnya terbuat dari baja yang amat misterius dan memancarkan cahaya tipis berwarna sesuai namanya, kelak. Di kemudian hari pedang ini akan dijelaskan oleh subonya lengkap dengan kehebatan dan kemujijatannya. Pada waktu mengambil keempat pedang mini yang berwarna sangat menarik, Sialan In dan juga Ko Aiji hanya memandang Su Hang Kiam sebagai hiasan belaka. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa itu adalah pedang pusaka yang sangat dicari. Maklum, sinar dan warna kemasannya, warna putihnya dan warna merahnya sungguh gemilang dan memikat mata, bahkan masih lebih indah dari kilau emas yang biasa. Ataupun kilau putih dan merah yang biasa mereka lihat. Menjelang sore hari, Ko Aiji dan Sialan In pada akhirnya bisa berkumpul kembali dengan kawan-kawan mereka yang lain. Dan sebelum malam menjelang datang, semua mereka memutuskan. Untuk memanjat kembali naik ke markas Butek Sengong yang sudah mereka taklukan. Markas Butek Sengong yang tadinya markas Pek Lian Pei, kini sebagian besar jika bukan semuanya, sudah pada terbakar dan menjadi puing. Masih ada sekitar 5-6 gedung yang cukup besar yang masih berdiri di sana, tetapi untuk selanjutnya daerah itu menjadi tidak bertuan. Tetapi, atas bantuan dan juga keperkasaan Ko Aiji dalam melawan Butek Sengpei, daerah itu pada akhirnya dihadiahkan kepadanya. Adalah perserikatan perguruan dan para tokoh Tionggoan yang memutuskannya dalam pertemuan sebelum semua pendekar dan perguruan yang berserikat membubarkan diri dari sana. Maka, sepi kembali melanda dan melingkupi markas Pek Lian Pei atau juga markas Butek Sengong setelah sekian lama menjadi pusat kekiseruhan. Dari sana, nama-nama yang kemudian berkibar dan amat disegani adalah Ko Aiji, Sialan In, Hong Yan, Tio Lian Chu, Bun Kua Xiang, Hek Men Chiok, Kim Jilie Sinkai, dan Kang Xiao Hong, juga termasuk Liu Beng Wan. Perguruan Tian Chong Pei juga selanjutnya semakin harum karena Ko Aiji berasal dari sana, juga bahkan asal dari Beng Cu Tionggoan sebelum menjadi anggota Kaipang. Nama perguruan itu selanjutnya melambung. Semakin tinggi dan semakin harum dan dikenal serta juga disegani di angkasa rimba persilatan Tionggoan. Sama dengan Sebulan sudah berlalu, Tian Chong San menjadi semakin ramai. Ini karena efek dari semakin terkenalnya perguruan itu, dan akibatnya adalah demikian banyaknya calon murid yang mendaftar untuk bergabung dengan perguruan tersebut. Nama Ko Aiji dan saudara seperguruannya menjadi jaminan kualitas, apalagi juga di sana masih ada Sialan In, juga masih berada di sana, Hong Yan. Nama terakhir memang juga adalah keluarga dalam Tian Chong Pei berhubung dia adalah cucu luar Pang Cu, Cu Ying Lun Lembah Cemara sudah pulang ke markas mereka, tetapi Siao Hang memilih tinggal dengan kakaknya di Tian Chong Pei dan melanjutkan latihannya yang memang masih butuh bimbingan. Untuk Kang Siao Hang, Sialan In memberinya hadiah sebatang Gin Hang Kiam, pedang bida dari Perak. Dan selanjutnya Ko Aiji dipaksa menurunkan latihan ilmu pedang bagi Sina Kal Siao Hang yang terus-menerus berlatih dengan amat tekun di bawah bimbingan kakaknya. Sementara untuk Tio Lian Chu yang sudah kembali ke Hoasan, menerima hadiah dari Sialan In sebatang. Pek Hang Kiam, pedang bida dari putih, yang juga amat indah. Sementara pedang bida dari merah, Ang Hang Kiam, dihadiahkan kepada Hong Yan. Sementara, perpisahan Tio Lian Chu dengan Ko Aiji, Hong Yan dan Sialan In sungguh amat mengharukan. Toa Suci, Ji Su Heng, dan Eng Kau Ko Aiji, terima kasih banyak, tetapi berhubung pekerjaan besar dan tanggung jawab berat di Hoasan Pai. Jadi hari ini haruslah aku berpamit untuk segera pulang ke Hoasan Sana Suci, terima kasih atas hadiah yang begitu indah dan menarik ini, baik-baiklah kalian menjaga diri, jangan lupa mengunjungi Hoasan Pai di waktu-waktu ke depan. Hihihi, Tio Sumui, janganlah engkau khawatir, sebentar lagi kami semua akan mengantarkan Hong Sute untuk menemuimu di Hoasan Pai. Ledek Sialan In yang mulai menduga bahwa, kedua saudara seperguruannya, dalam hubungan ketiga guru mereka yang memang amat dekat, itu memiliki hubungan yang agaknya lain dan khusus. Dan begitu ledekannya menyembur keluar, wajah Hong Yan dan Tio Lian Cu nampak sudah memerah dan dirundung malu. Tetapi, mereka berdua sama sekali tidak menolak maupun mengiakan. Tio Cici, jika engkau tidak menyalamiku, maka tidak akan ku bantu perjodohanmu dengan Hong Koko, seperti ku jodohkan si E Cici dengan Toa Koku. Nah, bagaimana? Harus ada hadiahmu buatku Hong Koko, si centil siau hang tiba-tiba nimbrung dan membuat Tio Lian Cu dan Hong Yan jadi tambah riku. Sampai mereka berdua tidak mampu lagi berkata-kata. Ayolah Hong Koko, tunjukkan kehebatanmu setidaknya. Antarlah kekasihmu itu sampai ke bawah gunung. Tenang saja, Paman Cu pasti akan segera turun tangan, jika perlu sampai Paman Tek Ui Sinkai juga turun tangan menuju Hoa San Pei Kelak. Tambah menjadi-jadi si Eau Hong. Husah, sudah, engkau anak kecil, sana temani Kua Siang, kasihan dia sendirian tidak ada yang menemani. Usik Khoai Ji yang kasihan melihat wajah Tio Lian Cu dan Hong Yan yang berubah-ubah warna dikerjai si Eau Hong. Jika tidak dibatasi, maka si Eau Hong akan semakin menjadi-jadi kebinalannya. To'ako, engkau begitu karena merasa sudah haman bersama si Ecici, coba kalau belum, pasti butuh bantuanku juga, kesal si Eau Hong yang merasa diusir, tetapi begitu pun dia menuruti perintah kakaknya. Sudah, engkau diam dulu, bentak Khoai Ji pura-pura marah dengan kebandelan si Eau Hong yang memang tidak ketulungan. Padahal, mana bisa dia marah kepada adik satu-satunya itu? Baik, baik, nah, silahkan Tio Cici, aku diam dulu. Kami pasti akan mengunjungimu dalam waktu dekat nanti Tio Sumui, paling tidak sebulan atau dua bulan nanti jangan. Khawatir, Sialan In membuka kembali percakapan setelah si Eau Hong bisa dijinakan. Terima kasih Suci, kunjungan kalian akan sangat kunantikan. Engkau juga Khoai Ji, harus datang ke Hoasan Pei. Tanda petik. Sudah pasti, dan akan kugiring Kong Sute ke sana, jangan khawatir canda Khoai Ji sambil sedikit bergurau. Dan akhirnya adalah Kong Yan yang mengantarkan Tio Lian Chu turun gunung, hubungan mereka berdua nampaknya memang semakin dekat. Dan Khoai Ji yang tahu keadaan itu sudah merencanakan merangkap mereka sebagai jodoh dalam waktu dekat, dan akan membicarakannya dengan Su Hengnya, Chu Ying Lun, kakek luar dari Kong Yan. Sementara itu, Bun Siok Han dan Bun Khoas yang juga sama-sama tetap berada di Tian Chong San karena suhu mereka memilih untuk menetap sementara di Tian Chong San dan ini sesuai dengan amanat serta perintah suhunya, Bu In Sing Leong, bahwa menantikan pertarungan dengan tiga tokoh mujijat, maka semua muridnya diwajibkan untuk tinggal bersama. Karena itu, seluruh saudara seperguruan Khoai Ji masih tetap tinggal dan berada di Tian Chong San, dan latihan mereka atas ilmu barisan peninggalan suhu mereka semakin sempurna. Hanya Tek Ui Sin Kai dan sesekali Khoai Ji yang pergi dari perguruan untuk urusan-urusan tertentu. Sementara itu, barisan-barisan aneh yang dibentuk di sekitar Tian Chong San juga semakin hebat dengan adanya Xiao Hang di sana. Apalagi, karena berdua dengan Khoai Ji, mereka memperdalam dan mendalami ilmu barisan, dan hasilnya sungguh hebat bagi Xiao Hang. Juga Khoai Ji yang jadi semakin memahami ilmu tentang barisan yang ternyata cukup hebat dan juga senagat rumit. Pada dasarnya, Tian Chong Pei sedang menantikan waktu pertarungan yang masih tersisa sekitar 10 bulan ke depan. Meski mereka sebetulnya sudah semakin siap. Jikapun lawan datang sekarang, maka mereka sudah merasa siap meladeni mereka tapi repotnya, mereka sama sekali tidak memiliki gambaran siapa. Sesungguhnya lawan perguruan mereka. Hanya Khoai Ji yang punya serba sedikit dan terbatas informasi mengenai musuh perguruan mereka. Tetapi, karena dia pun diminta untuk menunggu sampai saat yang tepat, maka dia tidak pernah menyinggung apa yang dia tahu di depan semua kakak seperguruannya. Hari-hari selanjutnya, Khoai Ji kembali menjadi suhu bagi kawan-kawannya, bagi Bun Kua Siang dan Bun Siok Hang yang semakin hebat dari waktu ke waktu. Juga Xiao Hang yang sama mengalami kemajuan hebat dalam ilmunya, terutama dengan berlatih tanding bergantian dengan Hong Yan dan Xiao Lan In. Lebih dari itu, Xiao Lan In dan Khoai Ji melatih Xiao Hang dengan menggunakan ginhang kiam tanpa mereka menyadari jika pedang itu, sama dengan pedang emas milik Xiao Lan In, sebenarnya memiliki daya mujijat yang di luar tahu mereka. Yang jelas, Xiao Hang meningkat luar biasa, dan dalam waktu singkat semakin mendekati tingkat dan kemampuan Xiao Lan In dan Hong Yan sendiri. Hanya kurang di pengalaman dan kematangan belaka, sungguh luar biasa sebenarnya keadaan gadis itu. Kemampuan iwakangnya meningkat dengan pesat, sampai sebulan terus bertumbuh dan juga membaur dengan tubuhnya. Setelah itu, baru mulai bertambah secara normal sesuai dengan latihan dan pendalamannya. Sekarang, menghadapi latih tanding dengan Bun Siok Han maupun Bun Kua Siang, Xiao Hang sudah merasa tidak lagi atau kurang menantang. Tetapi dikala melawan Kong Yan dan Xiao Lan In, baru dia merasa ada makna lebihnya. Karena keduanya memang lebih matang dan juga lebih berpengalaman dan rajin memberi dia petunjuk bagaimana pertarungan yang tepat dilangsungkan. Karena berlatih seperti itu, maka kemampuan mereka justru bertambah hebat dari waktu ke waktu. Apalagi, karena Kua Ijai memang suka mengingatkan mereka semua, bahwa musuh mereka yang berbahaya masih ada dan berteliaran di luar sana. Bahkan sewaktu-waktu akan mendatangi mereka dan menuntut balas, karena itu mereka semua harus selalu siap dan selalu berlatih untuk meningkatkan kemampuan ilmu mereka. Dan sudah tentu, terutama latihan mereka semua berhadapan dengan Kua Ijai yang mereka semua semakin merasa sulit menakar sampai di mana kemampuan Kua Ijai pada waktu itu. Bahkan pun, termasuk nyaris semua saudara seperguruan Kua Ijai, menjadi semakin kagum dan memuja kemampuan ilmu silatnya. Bukan hanya ketika melihatnya berlatih, tetapi mendengar kisah Kim Jilie Sinkai dan Tek Ui Sinkai soal pertarungan terakhir Kua Ijai. Dari semua mereka, kecuali Toa Suhengnya yang tetap saja diam dan tenang menghadapi semua sute dan sumoinya yang ramai bercakap dan berdiskusi. Kakek tua itu, memang merupakan titisan suhu mereka yang suka banyak diam namun sangat menyimak. Terutama, kebijaksanaan Toa Suheng itu yang mirip dengan suhu mereka. Latihan Sialan In dan Hong Yan yang paling istimewa karena mereka sama-sama mewarisi ilmu Buddha dalam gaya berbeda, jadi keduanya ikut bersama Kua Ijai dalam mewarisi ilmu-ilmu dalam kitab pusaka Heng Liong Pit Kip, buku pusaka Menaklukan Naga. Sesungguhnya, kitab tersebut merupakan kupasan belaka, tapi meskipun demikian, dengan kehadiran Kua Ijai, kupasan tersebut justru cenderung semakin dalam dan semakin hebat. Tanpa disadari oleh Sialan In dan Hong Yan, justru Kua Ijai menciptakan ilmu silat yang dihianamakan kemudian dengan nama khas, ilmu silat Jicap Sye Ki Yang Leong Chi Yang Hoat, 24 jurus ilmu menaklukan naga. Apa keistimewaannya? Dari mana inspirasinya? Selama 10 hari Kua Ijai menyelami kupasan Bubeng Hwasyo, dan dia mampu menemukan kemudian kesamaannya dengan beberapa kupasan suhunya. Karena itu, dia yakin bahwa Bubeng Hwasyo mestinya adalah Hwasyo tanpa nama yang menjadi suhu dari suhunya dan Subo Sialan In. Tetapi dia tetap merasa tidak sanggup memastikannya. Meski demikian, dia kaget bukan main karena kedalaman kupasan Bubeng Hwasyo memang sangat luar biasa, dan kupasan-kupasannya itu kemudian digubah menjadi sebuah landasan ilmu. Bukan hanya itu, dengan juga memasukkan semua ilmu ciptaannya dalam pertarungan dengan Foa Tai Teng dan Yap Jeng Chie, dia kemudian melebur semua ilmu ciptaan suhunya, ciptaannya sendiri dan melahirkan ilmu istimewa itu, ilmu Jicap Sye Ki Yang Leong Chi Yang Hoat. Semua kehebatan Teng Chi Sintong, Kim Kong Chie, Tai Lo Kim Kong Sin Chi Yang, semua terangkum dalam ilmu tersebut, bahkan juga beberapa gerak mujijat yang diciptakan oleh Ko Aiji. Hong Yan sengaja berlatih dan dilatih Ko Aiji mengingat bahaya Mohwe Ehud dan muridnya yang ternyata memang mampu meloloskan diri dari bawah tebing di pet insan bukan hanya itu, Ko Aiji bahkan juga sudah melatih Hong Yan dengan semua ilmu langkah Tian Leong Pet Pian, secara lengkap. Kemajuan Hong Yan bisa ditebak menjadi lebih hebat lagi, apalagi karena Ko Aiji seperti merangsangnya terus menyempurnakan Iwakang perguruannya. Sama seperti yang juga sedang diakukan oleh Sialan In secara terpisah setiap malam tiba hingga menjelang pagi. Hong Yan dan juga Sialan In bersama Siaw Hang boleh dibilang mengalami peningkatan kemampuan yang amat hebat selama sebulan terakhir di Tian Chong Pei. Bahkan belakangan mereka semua kini sudah mampu memainkan ilmu gerak Tian Leong Pet Pian secara lengkap dan lebih sempurna lagi. Sementara untuk Kang Siaw Hang, dia pun selalu berlatih penguasaan Iwakang sebagai titik beratnya setiap malam. Dan kemudian juga berlatih ilmu silatnya yang semakin lama semakin hebat dan semakin mengejar tingkat kemampuan Hong Yan dan juga Sialan In. Semua karena bimbingan yang amat serius dan telatan dari Ko Aiji, sungguh mirip dengan bagaimana suhunya melatih dan juga membimbing murid-muridnya dahulu kala. Sementara Ko Aiji sendiri terus melatih diri menyempurnakan ilmu silat Po An Leong Chi Yang Hoat dengan menggunakan pena kenghumpit. Yang dia tidak tahu, jika sebenarnya pena tersebut memiliki keistimewaan yang luar biasa. Tetapi Ko Aiji masih belum tahu dan belum paham sepenuhnya, namun menggunakannya dalam ilmu Po An Leong Chi Yang Hoat sungguh amat mengagumkannya. Dia tidak perlu lagi mendekati lawan dan menotok ke titik penting mencegah jurus serangan mematikan. Lawan cukup mengerahkan Iwakang dan dengan menggunakan pit pusaka itu. Dan pengaruh serta jangkauannya, amat luar biasa, karena lebih jauh dan lebih cepat lagi dan terutama, lebih tajam. Seperti pena pusaka itu punya metu dan hati saja, sehingga sesaat Ko Aiji menggerakannya, secepat itu pula jurus totokannya meluncur dan mengancam lawan. Menemukan kenyataan itu, dalam kombinasinya dengan jubah mestika T.O. Uliangka, maka sama saja seorang Ko Aiji yang makin bertambah hebat dengan pit dan jubahnya. Dan satu hal terakhir yang juga dikerjakan Ko Aiji pada masa-masa berada di Tian Chong San, adalah menyelesaikan paduan ilmu pedang Sialan In dan Tio Lian Chu ketika ada menyaksikan kedua gadis itu bertarung, episode 14. Dia masih ingat betul dengan jurus-jurus maut dari ilmu pedang Tian Tu Im Yang Gerol Heng Kiam Hoat yang dimainkan Tio Lian Chu dan ilmu pedang Hui Sian Hui Kiam, pedang terbang memutar, milik Sialan In. Keduanya, sudah mampu bermain dengan ilmu pedang pada tingkatan mujijat, tingkat Senin Hap Kiam, badan menyatu dengan pedang. Tetapi, ketika Ko Aiji memahami dan semakin mendalami ilmu Puan Leong Chi Yang Hoat, khususnya prinsip menekan lawan untuk tidak keluar dengan serangan hebatnya. Prinsip itu pun dimasukkan Ko Aiji pada pembauran kedua ilmu pedang kedua nona sahabat baiknya itu. Bahkan, karena ingatan kuatnya itu, maka paduan kedua ilmu pedang mujijat itu jadi dinamakannya dengan nama ilmu pedang Tai Pai Kiam Hoat. Ilmu pedang Maha Kasih Sebuah ilmu pedang yang memiliki aspek menyerang dan bertahan dengan sangat hebat, tetapi yang kemudian lebih ditekankannya pada prinsip mencegah ketimbang menyerang. Tapi, pada bagian-bagian menyerang, dia tetap menyusun jurus-jurus menyerang jika memang terpaksa harus dilakukan dalam keadaan yang khusus dan mendesak. Hanya, menimbang kemampuan kedua perempuan yang sudah demikian hebat, Ko Aiji tidak lagi berpikir mereka membutuhkan jurus yang menyerang dengan demikian hebatnya. Bahkan, ketika kelak melatihkan ataupun mengajarkan ilmu ini kepada Sialan In dan Tio Lian Chu, dia sengaja menyimpan jurus-jurus menyerang untuk tidak diwariskan. Selain aktivitas berlatih dan memperdalam ilmu serta menggubah ilmu-ilmu yang sengaja dikumpulkan di kepalanya, ada hal-hal tertentu yang pada saat khusus agak mengganggu Ko Aiji. Pada malam-malam tertentu itu, Ko Aiji merasa agak gelisah entah disebabkan oleh apa. Sesuatu yang dia sendiri sebetulnya masih rada sulit menjelaskan dan menguraikan apa hal merisaukan dan mengganggu pikirannya meski di saat-saat tertentu belaka. Tidak setiap saat, hanya saat-saat dia merenung dan sedang tidak mengerjakan satu hal pun, baru terbersih kekhawatiran dan juga rasa was-was yang membuatnya terjaga dan selalu berwaspada. Bahkan ketika dia membicarakannya dengan Sialan In, Kang Xiao Hang dan juga Hong Yan yang beberapa kali bertanya kepadanya, tetap tak mampu membuatnya mampu menjelaskan kekhawatirannya itu. Hal yang belum terlampau disadari Ko Aiji tentang kemampuannya yang lain, kemampuan yang memang semakin tajam, semakin kuat akan sesuatu yang mungkin akan terjadi dalam waktu mendatang. Hal itu sebenarnya terjadi dan semakin menguat sejak pertemuan terakhirnya dengan Seng Suhu, sebelum gurunya itu pamit untuk selama-lamanya. Dia tahu suhunya melatihkannya sesuatu yang agak dalam, namun menurut suhunya tidak akan dapat diakuasai sempurna dalam waktu dekat. Antisipasi dan perasaan yang semakin peka dan kuat akan apa yang terjadi pada masa depan, semakin tajam dan semakin kuat dalam diri Ko Aiji, tetapi masih belum disadarinya sepenuhnya. Pada saat-saat seperti itu, Ko Aiji berpikir bahwa dia perlu untuk berkelana lagi, toh karena dia juga berjanji kepada Tio Lian Chu dan juga kepada Tek Ui Sinkai di Kaipang untuk mengunjungi mereka. Karena itu, dia pun memastikan dan sekaligus memutuskan untuk mengunjungi beberapa tempat dalam waktu dekat, tidak dalam waktu yang lama, tetapi akan segera. Pertama adalah mengunjungi Ho A San Pei sesuai janjinya kepada Tio Lian Chu, kemudian mengunjungi Lembah Cemara bersama Xiao Hong, dan juga menuju markas Kaipang menemui Beng Chu dan tokoh Kaipang lainnya, termasuk Kim Jilie Sinkai yang dikaguminya. Baru kemudian Ko Aiji akan menuju ke daerah perbatasan untuk menemui Ye U Lian dan Ye U Lyong, dan semua akan dilakukannya bersama Xiao Hong dan juga Hong Yan. Pada akhirnya, dia bersama Xiao Hong akan melanjutkan perjalanan menuju ke Persia, sesuai perjanjiannya dengan Panglima Arcia dan kawan-kawannya. Di sana ada akan memenuhi undangan tokoh terhebat Persia, tokoh bernama Spenta Armaiti yang disampaikan melalui muridnya, Panglima Arcia. Tetapi, itulah namanya rencana. Rencana bukan berarti sudah pasti akan terjadi, karena membutuhkan kondisi lainnya untuk dapat melaksanakan apa yang sudah dirancang dan direncanakan untuk dilakukan. Belum lagi Ko Aiji memutuskan untuk memulai perjalanannya, dan baru menetapkan kapan dia melakukan perjalanan dan mendiskusikannya dengan kawan-kawannya, sesuatu yang sangat menggemparkan sudah terjadi. Dan kejadian menggemparkan itu bukan hanya di Tian Chong Pei saja, tetapi bahkan di banyak tempat penting lainnya di Tionggoan. Kejadian apa gerangan yang sangat menggemparkan rimba Persilatan Tionggoan itu? Sebuah surat tantangan dilayangkan ke Markas Kaipang, ke Siaulinsie, Hoasan Pei dan juga ke Tian Chong Pei dan banyak perguruan besar lainnya. Isi dari surat tantangan itu singkat saja, demikian. Menantang Kauai Yeji untuk melakukan pibu, pertarungan persahabatan, pada satu, satu, tahun ke depan melawan Butek Sungong di Pet Insan. Pibu ini adalah pertarungan penentuan antara perguruan Pat Bin Lin Long melawan perguruan Bu Ainsin Leong. Butek Sungong. Anehnya, surat ini justru membuat Kauai Yeji tidak lagi merasa gelisah seperti hari-hari sebelumnya, melainkan menjadi lebih tenang. Karena sesungguhnya, dia merasa dan sudah menduga apa yang akan terjadi, hanya masih takut mengutarakannya. Keluar. Ketika benar surat tantangan yang sudah diantisipasinya datang ke Tian Chong San, maka Kauai Yeji menarik nafas panjang dan lega. Ternyata benar apa yang sudah dia pikirkan dan dia tebak akan terjadi sesuai dengan intuisi, naluri dan juga dugaan melalui kekuatan batinnya. Hal yang membuatnya senang adalah, lawannya itu tidak memilih care untuk mengguncang dunia persilatan seperti pekut lojin dengan pekut bun atau butek sengong dengan butek sengpenya, tetapi menantang untuk melakukan pertarungan persahabatan atau juga pibu menentukan siapa lebih hebat antara dua perguruan yang selama ini secara tersamar bersaing dan bertanding. Menarik. HMM, akhirnya dia yang lebih hebat lagi dibanding butek sengong menurut penuturan Panglima Arcia, pada akhirnya munculkan diri juga. Syukurlah karena dia ternyata tidak memilih jalan sesat seperti suhunya. Dan orang seperti ini, sesungguhnya malah masih lebih hebat dan juga lebih berbahaya ilmunya. Sudah pasti akan sangat menarik nantinya, desis Kauai Yeji sambil menarik nafas panjang. Lega, tamat.